Hai semua, apa kabar? Kembali lagi bersama aku, Mami Cinta. Di video aku kali ini, aku akan berbagi cara menumis pare agar tidak pahit dan warnanya tetap hijau ya. Di samping rasanya yang enak, tumisan pare kita ini juga tidak memerlukan bahan terlalu banyak, kita hanya menambahkan telur ya. Nah, penasaran tentunya bagaimana cara aku menumis sayur pare ini agar rasanya enak, tidak pahit, warnanya tetap hijau? Yuk langsung saja kita ke proses cara pembuatan dan bahannya. Nah, untuk bahan-bahannya sendiri, di sini aku sudah menyiapkan satu buah pare yang telah aku cuci bersih. Ini ada dua butir telur ayam, ada cabai merah dan juga cabai hijau besar, ada bawang merah, bawang putih dan juga daun bawang. Nah, ini dia bahan-bahannya, yuk kita lanjut ke proses cara pembuatannya ya. Untuk langkah pertama, kita akan memotong pare terlebih dahulu. Nah, ini parenya cukup besar, warnanya cantik ya. Dan kita akan potong sesuai dengan selera. Ini telah selesai kita potong. Langkah selanjutnya, kita akan mengeluarkan biji pada bagian dalam pare. Nah, ini bagian putih-putihnya ini kita kerok ya teman-teman. Ini adalah tips agar tumisan sayur pare kita nanti akan berkurang pahitnya. Ini aku keluarkan semuanya. Nah, untuk mengeluarkan biji pare, aku menggunakan bantuan sendok ya teman-teman. Ini cukup mudah, kita keluarkan. Langkah selanjutnya, kita akan potong memanjang parenya. Nah, di sini aku potong setiap bagian. Aku bagi menjadi tiga ya. Bila telah selesai kita bagi, langkah selanjutnya kita akan potong tipis-tipis. Nah, lakukan seperti di video ini ya teman-teman. Nah, kita lakukan hingga selesai. Bila pare telah selesai kita potong, lalu kemudian pare akan kita pindahkan ke dalam wadah. Lalu, kita tambahkan 1 sendok makan garam. Dan kita lumuri pare dengan menggunakan garam. Dan ini juga cara ya teman-teman, agar tumisan pare kita tidak pahit. Langkah selanjutnya, kita akan potong cabai. Ini cabai besar merah dan juga cabai besar hijau ya. Kita buang biji pada bagian tengah cabai. Kita keluarkan bijinya. Nah, bila teman-teman tidak tahan dengan cabai atau pedasnya cabai pada tangan, teman-teman boleh menggunakan sarung tangan ya. Karena ini cabainya akan membuat tangan kita cukup panas. Atau bisa juga teman-teman memotong cabai langsung tidak dikeluarkan bijinya. Dan itu tidak akan membuat tangan kita jadi pedas. Selanjutnya, potong-potong cabai yang telah kita keluarkan bijinya. Nah, cabai telah selesai kita potong dan kita akan sisihkan. Langkah selanjutnya, ini ada bawang putih dan juga bawang merah. Kita akan iris tipis. Bila telah selesai kita potong, ini akan kita sisihkan sebentar. Daun bawang kita potong memanjang. Langkah selanjutnya, kita akan pecahkan 2 butir telur ayam. Lalu, kita kocok lepas, menggunakan sendok. Nah, ini sudah cukup. Seperti ini, kita sisihkan sebentar. Pare yang telah kita diamkan selama 5 menit, kita pindahkan ke dalam wadah yang cukup besar. Lalu, kita peras-peras hingga airnya keluar. Nah, ini juga salah satu tips agar tumisan pare kita nanti tidak pahit ya, teman-teman. Kemudian, kita pindahkan kembali pare ke dalam wadah. Dan airnya kita buang ya. Siapkan wajan, tambahkan minyak goreng secukupnya. Lalu, masukkan telur yang telah kita kocok lepas tadi. Kemudian, goreng telur sambil terus diaduk-aduk. Nah, ini telurnya sudah mateng. Kita akan pindahkan ke dalam wadah. Kita sisihkan sebentar ya. Langkah selanjutnya, tumis bawang putih dan juga bawang merah. Kita akan tumis hingga bawang layu dan juga harum. Bila bawang telah layu, lalu kita masukkan cabai dan juga daun bawang. Lalu, kita tumis kembali hingga semua bahan ini layu ya. Nah, setelah layu, kita akan masukkan pare yang telah kita peras airnya tadi. Lalu, kita akan tumis pare dan sambil terus kita aduk-aduk ya. Nah, terlihat sekali ya teman-teman, parenya tetap berwarna hijau. Kemudian, kita tambahkan kaldu jamur. Nah, di sini aku tidak menambahkan garam kembali ya teman-teman. Karena tadi, kita sudah merendam atau meremas pare dengan menggunakan garam. Kita akan tumis kembali hingga parenya matang. Nah, bila pare telah hampir matang, lalu kita masukkan telur yang telah kita goreng tadi. Kita aduk hingga tercampur rata. Nah, ini tumis pare kita sudah matang. Kita matikan kompor dan siap untuk kita hidangkan. Nah, bagaimana teman-teman? Cukup mudah ya cara menumis sayur pare agar tidak pahit dan warnanya tetap warna hijau. Dan ini rasanya sangat enak. Nah, sekian dulu ya video aku kali ini. Semoga video aku kali ini menginspirasi dan bermanfaat. Sampai bertemu kembali dengan resep berikutnya yang pastinya bersama aku, Mami Cinta.